Berawal dari jualan road beer bisa punya hotel di mana-mana seluruh dunia. Di Indonesia sudah banyak hotelnya. Tahun 2009, hotel mereka terkena insiden bom yang mengerikan. Bukan cuma satu, tapi dua hotel mereka yang lokasinya berdekatan, dibom oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi sekarang, hotel-hotel mereka benar-benar meraja lela di seluruh dunia. Marriott didirikan pada tahun 1927 oleh John Williard Marriott dan istrinya Alice Marriott. Awalnya dimulai dengan jualan franchise road beer stand di Washington DC. AW Road Beer, kalian pasti tahu kan merk ini? Nah, inilah yang mereka jual di awal usaha Marriott. Stand mereka pertama cuma menyediakan sembilan kursi loh. Benar-benar merintis dari bawah. Namun seiring dengan berkembangnya usaha ini, menu mereka pun mulai berkembang dan stand mereka diberi nama Hot Shoppies. Usaha Hot Shoppies ini tergolong lancar, sampai mereka bisa buka cabang-cabang lain di kota Washington DC. Suatu ketika, JW Merit ini mengunjungi salah satu cabangnya yang didekat dengan bandara. Di situ ia berpikir untuk ekspansi makanannya sebagai catering ke airlines. Akhirnya ia membuat divisi catering khusus untuk penerbangan. Dari usaha Hot Shoppies ini sebenarnya karakter dari JW Merit ini sudah kelihatan banget ya. Dia sangat ekspansif dan sangat agresif dalam berbisnis. Akhirnya usaha Hot Shoppies ini berkembang semakin besar karena dipimpin oleh pemimpin yang sangat keren, John W. Merit. Sampai pada tahun 1940, pecahlah Perang Dunia ke-2. Walaupun bukan dalam keadaan yang menyenangkan, tapi beliau ini gak pernah kehilangan akal. Mungkin kita kira usahanya akan bangkrut atau omsetnya akan menurun atau ia akan cuti sementara. Tapi, justru di masa-masa perang ini, Hot Shoppies berhasil memanage beberapa kafetaria di gedung pemerintahan seperti gedung pertahanan. Manajemen kafetaria ini terus berkembang sampai ke institusi lainnya seperti kooperasi, kampus, dan rumah sakit. Setelah Perang Dunia ke-2, Hot Shoppies ini namanya bukan menurun ya, tapi justru makin terkenal dan makin dikenal oleh masyarakat luas. Gak pernah berhenti berkembang, itulah mungkin sifat dari keluarga Marriott ini. Nah, pada tahun 1953, akhirnya mereka melakukan langkah besar, yaitu mereka melakukan IPO untuk perusahaan mereka Hot Shoppies atau go public atau mereka menjual saham mereka ke masyarakat. Ternyata, antusias masyarakat ke Hot Shoppies ini juga luar biasa. Saham mereka terjual ludes dalam waktu 2 jam saja. Ingat ya, ini tahun 1953. Beli saham zaman itu bukan kayak sekarang. Tinggal install, pencet buy, lalu langsung kebeli. Zaman itu jauh lebih ribet. Mungkin kalian harus datang ke kantor broker, ngantri, dan sebagainya. Setelah sukses dengan bisnis F&B-nya, Joe W. Marriott ini tidak berhenti. Ternyata, ia melakukan ekspansi ke luar zona zamannya. Dia tidak lagi bermain di bisnis F&B, tapi dia masuk ke bisnis perhotelan. Disinilah basis dari perhotelan Joe W. Marriott ini dimulai. Pada tahun 1957, Marriott membuka hotel pertamanya, Twin Bridge Motor Hotel di Arlington, Virginia. Anak dari Joe W. Marriott ini, Bill Marriott, dipercaya untuk memimpin bisnis perhotelan ini dan ditugaskan untuk mengembangkannya seperti Hot Shoppies. Like Father Like Son, Marriott berhasil membuka hotel keduanya pada tahun 1959. Cuma selang dua tahun, hotel keduanya sudah dibikin lagi. The Key Bridge Motor Hotel di Roslin, Virginia. Walaupun namanya ini Two Bridge, tapi pelang pada hotelnya sudah pakai nama Marriott. Akhirnya makin ke belakang, nama hotelnya sudah Marriott semua. Semenjak itu perusahaan itu terus berkembang bahkan go internasional. Mereka berhasil buka cabang di Meksiko hingga ke Amsterdam di Belanda. Setelah sukses dengan brand pertamanya, Marriott's Hotel, mereka mencoba untuk expand bikin brand hotel yang kedua, yaitu adalah Courtyard by Marriott. Courtyard ini didesain sebagai hotel untuk bisnis traveler. Jadi seharusnya, desain kamar dan fasilitasnya lebih simpel dan ringkas. Karena bisnis traveler biasanya menggunakan kamar hotel untuk transit sementara aja. Jadi, kelas Courtyard ini ada di bawah dari Hotel Marriott. Courtyard pertama didirikan di Atlanta, Georgia. Dan gak lama, setelah hotel pertama, brand ini meluas dengan cepat ke seluruh Amerika. Sesudah sukses dengan Courtyard, mereka mencoba merambah ke segmen yang baru, yaitu adalah kelas ekonomi. Dengan brand pertama mereka di sini, yaitu adalah Fairfield Hotel. Tapi, kalau kita lihat, Marriott ini kelasnya memang tinggi ya. Jadi, segmen ekonomi mereka juga udah bagus. Contohnya, kalian bisa lihat Fairfield yang sekarang ada di Bali. Vibe hotelnya itu sama sekali gak kelihatan murahan. Termasuk harganya juga tidak terlalu murah ya. Harganya masuk ke hotel sekitar Hotel Bintang Empatan. Dulu, saya pernah diajak ke kawasan Megakuningan Jakarta. Waktu itu, kawasan ini masih fresh banget. Belum banyak gedung-gedung tinggi seperti sekarang. Tapi, saat itu udah ada dua hotel mewah yang terenama. Pertama adalah J.W. Marriott dan Ritz Carlton. Lokasinya pun gak jauh-jauhan. Mereka ini berdekatan sekali. Kalau kalian nginep di salah satunya, maka kalian juga bisa lihat hotel salah satunya lagi. Dan saya pikir mereka bakal bersaing ketat dong sama-sama Bintang 5 dan di lokasi yang sangat dekat. Dan jelas, pemenangnya menurut saya waktu itu adalah Ritz Carlton. Karena lebih mewah dan juga lebih luas kamarnya. Tapi ternyata, Ritz Carlton itu juga masuk ke dalam grup Marriott. Ritz Carlton ini dibeli sahamnya oleh Marriott pada tahun 1995. Ritz Carlton jadi salah satu portfolio brand penting di grup hotel Marriott. Sementara keluarga Marriott ini sibuk dengan bisnis perhotelannya, kalian masih inget gak dengan bisnis pertama mereka? Hot Shoppies. Hot Shoppies ini mulai ditinggalkan oleh keluarga Marriott. Setelah 72 tahun berdiri sejak toko pertamanya, akhirnya pada tahun 1999 mereka menutup toko terakhir mereka. Jadi bisnis Hot Shoppies resmi ditutup pada tahun 1999. Sampai saat ini koleksi brand Marriott ini udah banyak banget ya. Dan kalau dilihat standar mereka ini tinggi loh. Gak ada hotel yang bener-bener murah, yang kamarnya itu kayak 300 ribuan itu gak ada. Tapi jangan pikir semua properti ini milik Marriott sepenuhnya ya. Tentunya sebagian besar properti mereka ada investor lainnya. Itulah kisah dari awal mulanya grup Marriott. Bila teman-teman suka dengan video ini, boleh komen dan like video ini, dan juga tulis di komen kira-kira kita mau bahas apa lagi. See you on the next video. Bye-bye.